Meski dingin, sejak pagi para remaja putri ini melakukan pemanasan sebelum sesi latihan intensif di Stadion Choturam di kota Rotak di utara negara bagian Haryana, India. Menakshi yang berusia 12 tahun berlatih jam 6 pagi sebelum bersekolah. Seperti kebanyakan perempuan lainnya di sana, inspirasinya adalah pegulat putri Sakshi Malik, yang berlatih di stadion yang sama dan sukses meraih medali perunggu pada Olimpiade 2016. Gulat putri merupakan hal yang tabu di negara bagian konservatif yang dikenal memiliki dewan desa yang didominasi pria dan mempraktekan aborsi secara selektif tersebut. Namun, ini perlahan berubah ketika dua pegulat putri India menjadi atlet tingkat dunia pada kejuaraan Commonwealth 2010. Menurut sang pelatih, 6 tahun yang lalu hanya sedikit pemudi yang belajar gulat. Sekarang, ia kebanjiran permintaan dari para orang tua yang tak lagi menganggap gulat putri sebagai hal tabu. Bahkan, sebuah tren. Banyak diantaranya seperti Tina yang sudah mengantongi medali tingkat nasional berasal dari desa, di mana para perempuan berpakaian tertutup dan anak perempuan tidak bisa bermain dengan anak lelaki. Mimpi gadis-gadis ini pun mulai keluar dari garis tradisi. Pinky, putri seorang petani, telah memenangkan medali emas pada ajang Commonwealth Championship 2016 dan berambisi untuk menjuarai Olimpiade berikutnya. Meski demikian, medali bukanlah tujuan utama. Dengan perubahan tradisi yang terjadi, gulat menjadi jalan tak terduga untuk membantu perempuan Haryana menembus berbagai batasan dan menentukan nasib mereka sendiri. Dari Haryana India, Tim VOA